Dalam pameran ini penonton diajak masuk dalam sebuah pengalaman baru. Paduan dunia klasik dengan modern. Karya Vincent van Gogh hidup berkat teknologi tiga dimensi. Dalam proyeksi digital yang menutupi seluruh ruangan, terlihat obyek-obyek favorit pelukis Belanda abad ke-19 ini. Karya Van Gogh bernilai jutaan dolar, tapi semasa hidupnya ia tidak dianggap pelukis besar dan hanya berhasil menjual beberapa lukisan dengan harga murah. Gayanya dianggap tidak cocok dengan tren pada era itu. Sehingga disepelekan. Vincent van Gogh hidup dalam kemiskinan dan cobaan. Ia menderita gangguan mental yang membuatnya memotong telinga sendiri. Mulai aktif berkarya di usia 28 tahun, ia tewas akibat luka tembak diri pada umur 37. Dia melakukan 900 penelitian dalam 9 tahun, yang adalah penelitian yang luar biasa. Dan lebih 1100 penelitian dan penelitian. Padahal sebetulnya ia agak buta warna. Bagi sejumlah pengunjung, pameran ini membawa nostalgia. Anthony, misalnya, teringat pada alam marhumah ibunya. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2022. Penyelenggara berharap, dari sini pengunjung jadi tertarik untuk datang ke museum dan melihat-lihat lukisan sambil belajar tentang sejarah para penciptanya. Dari Washington DC, VOA